Hari ini judul firman Tuhannya ialah Are You Okay? Dalam bahasa Indonesia ialah Apakah Engkau Baik-Baik Saja? Nah mari lihat tirikanan saudara sambil mainkan mata saudara Karena kita semua pakai masker Katakan Are You Okay? Haleluya Bapak ibu saudara saudari Tuhan sangat penting baginya Kalau keadaan jiwa saudara baik-baik saja Karena dari jiwa saudara Mengalir kehidupan bagi hidup saudara Jadi kalau jiwa saudara baik Hidup saudara baik Dalam 3 Johan S1 dan 2 dikatakan Saudaraku yang kekasih Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu Sama seperti jiwamu Baik-baik saja Saudara kadang-kadang yang membuat sakit Yang membuat isu buruk dalam hidup kita Bukan tubuh Tetapi jiwa Itu sebabnya Selama jiwa tidak ada masalah Dunia ini pun tidak masalah Dan ketika saudara baik-baik di jiwa saudara Tuhan pun suka cita Amen Ayo dong kita berikan tutup tangan bagi Tuhan Yesus Yang mengerti katakan haleluya Jadi penting sekali kita Mengurus jiwa kita Nah saudara kasih dalam nama Yesus Mengapa? Karena Tuhan itu sangat memperhatikan jiwa Kualifikasi Tuhan Itu di jiwa Kalau kita melihat kualifikasi orang dunia ini saudara Itu di tubuh kebanyakan Sekitar 75% Bahkan lebih kualifikasi di dunia ini adalah tubuh Saudara mau masuk kepolisian Mau masuk telkom Mau masuk ini itu Saudara mempunyai banyak kualifikasi tubuh Saudara mau diterima pekerjaan Saudara lihat lamaran Dibuat di situ Menerima laki-laki Sedangkan mau kos saja pun Kualifikasi tubuh Menerima kos wanita saja Laki-laki tidak diterima Tubuh kualifikasinya Umur 18 sampai 36 tahun Saya sudah tidak diterima lagi itu saudara Kemudian dikatakan tinggi badan Tidak bisa di bawah 160 Nah saudara semua kali kualifikasinya tubuh Baru yang terakhir Tamatan SMA minimum Dari 4 yang dimintanya 75% itu kualifikasi tubuh Bahkan di beberapa tempat saudara Mereka mulai mengadakan lagi saudara Tes buta warna atau tidak Saya pada waktu masuk usul Saya dikasih juga saudara itu Apa namanya buku-buku buta warna itu Apa yang kelihatan katanya Saya katakan bola-bola kotak-kotak dan warna-warna Apa yang kelihatan Bola-bola kotak-kotak warna-warna Enggak angka berapa yang kelihatan Oh bilanglah dari tadi bang Saya katakan Barulah saya kasih tau angka berapa Haleluya Jadi saudara tubuh ini adalah kualifikasi dunia Tapi Tuhan beda Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan Tuhan berkata kepada Samuel Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Jadi saudara tubuh kita baik pun bisa ditolak Tuhan Kenapa? Karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Dan ini luar biasa Hari ini saya percaya saudara pasti diberkati Haleluya Kita berikan tutup tangan bagi Tuhan Semua berkata Tuhan melihat hati saya Sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan Engkau melihat hatiku Saya percaya Saudara semuanya mempunyai hati yang baik Dan hati yang diperbaharui Semua berkata Amen Baik Nah saudara kasih dalam nama Yesus Dialah apa yang dikatakan oleh orang yang paling bijaksana di dunia ini Yang menyelidiki segala sesuatu di bumi ini Dia berkata aku sudah menyelidiki segala sesuatu di bawah matahari Tidak ada yang baru Dan salah satu yang ditulisnya ialah dalam Amsal 15 ayat 3 Mata Tuhan ada di segala tempat Mengawasi apa yang cantik dan yang jelek Betul? Tidak Haleluya Mengawasi yang tinggi dan yang pendek Betul? Tidak Amen Mengawasi apa yang baik dan yang jahat Baik dan jahat itu ada di Jiwa hati Jadi Tuhan sedang melihat hati saudara Terpujilah Tuhan Yang melihat hati kita Amen Jadi kalau hari ini saudara sedih Tuhan lihat Tuhan tahu Dan Tuhan tidak mau saudara bersedih Pulang nanti bersuka cita lah Haleluya Haleluya Kita berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kalau saudara mengerti ini Maka saudara mulai hari ini akan mendapat semua jawaban doa saudara Boleh dulu berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Haleluya Hari ini saya ungkapkan sedikit Amen Tapi saudara pasti dapat semua permintaan saudara Haleluya Nah sekarang Semua agama doa Semua orang Kristen Kita kecilkan lagi Doa Betul? Betul? Nah Tidak semua dapat jawaban doa Kenapa? Karena Tuhan melihatnya Bukan kepada Engkau Tetapi kepada Hatimu Baik Atau Jahat Amen Dan Tuhan lah yang mempunyai Kebaikan yang sungguh Ada hal yang menurut engkau baik Tetapi bisa berakhir jahat Maka yang paling penting ketika kita berdoa Kita datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan Nanti saudara lihat dalam buku kejadian Ketika Raja Raja Filistin Kejadian 20 kalau saya tidak salah Mengambil istri Ishak Ripka Karena cantik Yang gak tahu itu istrinya Lalu kemudian Tuhan marah Dan dia berkata Oh sebentar Tuhan Aku gak salah disini Aku gak tahu Betul-betul gak tahu Kalau dia itu adalah Istri daripada hambamu Aku tertipu disini Lalu Tuhan jawab Begini Iya Aku tahu Hatimu murni Maka engkau bebas dari segala hukuman Bapak ibu saudara saudari Dia tidak berkata Aku tahu Engkau raja yang hebat Aku tahu Engkau luar biasa Aku tahu Kedudukanmu tinggi Tidak Alkitab berkata Tuhan tahu Hatimu murni Ayo dong Yang mengerti sekarang Berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Haleluya Hati yang murni Tuhan tidak bilang Hatimu Sempurna Engkau Murni Bisa berarti juga Ada kesalahan Tetapi Dia murni di hatinya Bukan karena dia mau Yang mengerti katakan Haleluya Tetapi ketika dia datang pada Tuhan Tuhan lihat hati Dan ketika dia Tuhan tahu hatinya murni Yang mana Tuhan pasti tahu Tidak ada yang tersembunyi padanya Maka bukan hanya dia Terlepas dari hukuman Tetapi dia malah Mendapatkan Berkat Tuhan Bertindak Andal Melihat Kondisi hati saudara Nah dengar baik-baik Ketika hati kita jahat Itu membawa penghukuman Bahkan pemusnahan oleh Tuhan Kejadian 6 ayat 5 Ketika dilihat Tuhan Bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan segala kecenderungan hatinya Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka Tuhan memutuskan untuk menghapuskan Semua kehidupan di dunia ini Tapi Tuhan melihat Ada satu keluarga Yang punya hati yang patuh kepada Tuhan Haleluya Haleluya Keluarga ini keluarga pemabuk Saudara tahu bahwa Nuh adalah pemabuk? Alkitab menuliskan Nuh pemabuk Dia tidak sempurna Tapi hatinya murni Tidak berarti bahwa saudara bisa tetap pada kesalahan saudara Hati yang murni juga ingin mencapai kesempurnaan Itu artinya hati yang murni juga berubah dari waktu ke waktu Kunci daripada doa yang dijawab Tuhan Pertanyaan saya ialah Adakah sudah perubahan hati saudara Antara tahun ini dan tahun lalu? Kalau ada Percayalah Sebelum tahun ini berakhir Pasti Tuhan jawab doa saudara Haleluya Kalau tidak ada Mari berubah Supaya sebelum tahun ini berlalu juga Pasti Tuhan jawab doa saudara Boleh sekali lagi kita beri kata-kata Maka Tuhan minta hati kita berubah Amin saudaraku Mulai dari yang buruk ke baik Mulai daripada yang baik kepada lebih baik lagi Tambahi apa yang lebih baik Buang apa yang buruk Amin Nah sekarang kita lihat Kondisi hati yang jahat membawa penghukuman Pemusnahan Penghakiman dari Tuhan Kondisi hati yang baik membawakan berkat dari Tuhan Haleluya Ada orang baik Diambil daripadanya Dia bilang gak apa-apa Kenapa? Karena dia percaya Tuhan Bukan sekali diambil Tiga kali Dua kali diambil Amin Orang itu namanya Ishak Maka pergilah dia ke Gerar Untuk apa? Untuk membuka kembali Sumur-sumur yang ditutup oleh orang Filistin Sumur Abraham Jadi tanah itu Tanah milik bapaknya Diambil oleh orang Filistin Apa buktinya bahwa itu milik bapaknya Ada sumur bapaknya disitu Saudara dua yang membuktikan Bahwa tanah itu milik seseorang Pada zaman dulu Satu ialah adanya pohon Yang ditanam dia Saudara ingat Pohon terbantin milik orang Mamre itu Jadi pohon itu menunjukkan kepunyaan Nomor dua adalah Sumur Amin Jadi tanah itu milik Ishak Sumur itu milik Ishak Dibukanya satu sumur Yang telah ditutup Saya berdoa pekerjaan saudara Di dunia ini pun Adalah Membuka sumur-sumur Lalu kemudian apa yang jadi? Ishak mundur Dia tidak menutup sumur itu lagi Dia tidak berkata Yee gila Yang ku kira karena dibuka sumur bisa kita bagi-bagi Udah bukan kau yang kerja kau pula lagi ribut Masih untung gua bagi dua sama kau Masih untung dikasih Ini kan aku yang kerja Nggak usah cerita punya dulu dah Cerita kerja aja gua yang kerja Orang-orang gua yang kerja Lo cuma datang ambil mutip hasil aja Apa lo? Preman Gua hadapin Ayo main kita Enggak Ishak cukup kuat Amen saudaraku Bahkan kalau kita menuliskan Kekuatan Ishak itu Seimbang dengan kekuatan orang Filistin Saudara harus ingat bahwa Abraham berperang Melawan Kedaulau Merah Amen saudara Dan Abraham menang Dan itu pada zaman Abraham Belum lagi pada zaman Ishak Kekuatan mereka tentu sudah lebih besar lagi Yang mengerti katakan haleluya Itu sebabnya gembala Ishak berani berperang Melawan Filistin Karena mereka juga perhitungkan Tuhan kami punya kekuatan Lebih besar daripada orang ini Apa kau? Kata hamba-hambanya Ishak berkata Barik diri Tapi Tuhan Tenang Dia mundur Dengar saya Orang dunia melihat itu kekalahan Tapi Tuhan melihat hak Hati Dia pergi ke sumurnya nomor dua Dia gali lagi Orang Filistin mulai keenaan Datang lagi Amen saudara Lalu setelah digalinya Datang lagi bertengkar lagi Gembala-gembalanya panas hati Dan berkata Udah dua kali ya Gak mau lagi gak bisa Ini punya kami Ishak berkata Tenang Mundur lagi Lalu kemudian mundur lah dia Sampai pada akhirnya sumur nomor tiga Dia berkata ini Rehobot Dan pada akhirnya Ishak melihat Bahwa mereka tidak ditemenin Orang Filistin tidak mau berteman Bermusuhan Tiap hari ada ancaman Maka pergilah Ishak ke Barsheba Tinggal disana Suka cita Gak ada permasalahan Satu hari datanglah Raja Filistin kepada Ishak Terkejut Ishak Kaya berita nak Kata Ishak Apa kabar bos Raja Filistin datang dan berkata Aku datang kemari Untuk membuat perjanjian damai dengan engkau Apa masalah Kan memang kau yang benci sama aku Lalu dijawabnya begini Kejadian 26.29 Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami Seperti kami tidak mengganggu engkau Wow Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu Wow Inilah Filistin sampai hari ini Siapa yang buat jahat Siapa yang ganggu Siapa yang nyuri Tapi ngakunya Sampai hari ini Perhatikan baik-baik Ada roh Filistin Jangan berbuat demikian Yang mengerti katakan amen Tapi lihat pengakuan Raja Filistin Bukankah engkau sekarang Yang diberkati Tuhan Come on Nah dengar Kalau Ishak berkata Aku yang diberkati Tuhan Gak sah Tapi musuhnya datang berdamai Dan berkata Kau yang diberkati Tuhan Engkau yang diberkati Tuhan Engkau yang diberkati Tuhan Saudara Saudara lihat Satu persatu sumur yang dikerjakannya Dia kasih gratis sama orang Dia mundur kata orang dunia Dia kalah Orang dunia berkata Sudah saya yang menang Tapi Tuhan melihat hati Tuhan tidak membalas Orang itu demi kita Tapi Tuhan memberkati kita jauh Supaya kita jadi kesaksian bagi dia Bisakah kita merasakan hati Tuhan Alkitab berkata Paulus menuliskan Tetapi kami memiliki pikiran Kristus Kami memiliki jiwa Kristus Kami memiliki hati Kristus Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruhkan juga Perasaan dan pikiran Kristus Jadi kita harus bisa rasakan Tuhan Kenapa kita tidak bisa Merasakan Tuhan Karena kita terlalu sibuk Dengan hati kita sendiri Kita harus terus menerus belajar Mengenal hati Tuhan Dalam Filipi 3.10 dikatakan Yang kuhendaki kata Paulus Mengenal dia Ingat baik-baik Tubuh kita ini Adalah identifikasi Tapi siapa kita sebenarnya Ada pada jiwa Mengenal seseorang Bukan mengenal tubuhnya Ada taik lalatnya Ada mencongnya Ada apa namanya Lesung pipitnya Bukan Kupingnya bengkok sebelah Bukan Itu kenal identifikasinya Haleluya Tetapi Mengenal seorang adalah Mengenal jiwanya Bagaimana Supaya Tuhan berkenan Pautkan hati saudara Dengan Tuhan Yang suka cita Katakan amin Saya harus potong Beberapa hal Waktu saya sekitar Cuman 8 menit lagi Nah saudara Dengarkan baik-baik Ini Kualifikasi yang dipakai itu Untuk membawa kemenangan Minggu lalu Saya ceritakan pada hari Minggu Yaitu Orang-orangnya Gideon Gideon meniup trompet 32 ribu orang datang Tuhan berkata Terlalu banyak Bagaimana cara menguranginya Tidak dikatakan Siapa yang pendeknya Di bawah 1 meter pulang Tidak Siapa yang Tidak dikatakan Demikian Tapi siapa yang takut Jiwa Amin saudaraku Amin 22 ribu pulang Masih terlalu banyak Siapa yang punya Sikap yang tidak baik Pulang Kembali lagi Jiwa Kualifikasi Di hadapan Tuhan Jiwa Anda mau menang Jiwa Nggak boleh takut Dua ini Lihat baik-baik Bukan berarti Tidak ada peperangan Semua kita bisa ada peperangan Tapi yang Pasti menang Yang pasti Membawa kemenangan Yang pasti Dipakai Tuhan Untuk membebaskan Harus punya dua Kualifikasi jiwa ini Yang pertama Tidak takut Semua berkata Tidak takut Sayang Kadangkala berkat itu Yang membuat Engkau nggak tahan Karena berkat itu Nggak datang Serta-merta Berkat itu Datang dengan Perjuangan Berkat itu Datang dengan Peperangan Dan untuk berperang Engkau harus berani Nah satu lagi Sikap yang mengerti Katakan Haleluya Kalau saudara Mau diberkati Harus punya Sikap yang benar Lihat Sikap kita Haleluya Amen Saudaraku Jadi memang Saudara Semakin tinggi Saudara Sikap itu Memang harus Dilihat Nah sekarang ini Ada banyak Yang kau hadapi Ketahuilah Tuhan Kenal jiwamu Sekarang ini Ada banyak Orang yang kau hadapi Ketahuilah Tuhan Kenal jiwa Orang itu Maka yang perlu Sekarang ini apa Kita datang pada Tuhan Buka hati Tautkan hati kita Pada Tuhan Kalau Tuhan Alirkan gelombang-gelombang Sukacita padamu Sayang Ikutlah Oke Dengan sangat cepat Alkitab berkata Begini Praise has coming To the upright Pujian itu Baik bagi orang Yang jujur Masmur 33 Satu berkata Demikian Jujur Bukan berarti Mengubah fakta Bahwa banyak hal Yang buruk Jadi pada kita Jujur artinya Nyatakanlah Segala sesuatu Kepada Tuhan Dalam doa Permohonan Dan Ucapan syukur Aku mau Jiwamu Baik-baik saja Bagaimana caranya Kita punya jiwa Yang murni Selalu mengucap Syukur Sama Tuhan Minggu depan Akan saya terangkan Pada saudara Mengucap syukur Selalu Bukan hanya Karena perbuatan Yang baik Tetapi karena Dia juga baik Haleluya Hari ini Jaga jiwa Saudara Biarlah jiwa Saudara Selalu terpaut Pada Tuhan Biarlah hari ini Ada syukat Cita Tuhan Mengalir pada saudara Ada harapan Ada harapan Dari dalam hati saudara Yang menerima informasi Dari roh kudus Bahwa Allah Sedang bekerja Masih bekerja Dalam hidup saudara Bisa memutar balik Segala keadaan Jadi kebaikan bagimu Bagimu Dan bagi saya juga Jadi kebaikan bagi Sidang Tuhan ini Tidak ada keadaan Yang membawa keburukan Pada saudara Saya berdoa Sebelum tahun ini berakhir Saudara tahu Oh terima kasih Tuhan Sebelum bulan ini berakhir Lebih cepat lagi Tuhan bekerja Saudara tahu Bahwa Tuhan Sedang bekerja Mempersiapkan Kebaikan-kebaikannya Bagi saudara-saudara Haleluya Dan Tuhan minta Perkuat jiwa saudara Saya berdoa GKII Mempunyai Mempunyai Orang-orang Pemimpin-pemimpin Dengan jiwa yang kuat Itu artinya Pikiran yang kuat Bukan loyo-loyo Bukan orang yang Tidak bisa diajak Berdebat untuk kebaikan Bukan sekedar Berdebat untuk Kebenaran diri sendiri Tapi berdebat untuk Kemajuan Orang-orang yang Berani Orang-orang yang punya Emosi yang terkontrol Dan orang-orang yang punya Kehendak yang merupakan Kehendak Kristus Saya berdoa itu Dijadikan 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 Naik kelas lagi KKII Mari kita semuanya Bangkit berdiri Haleluya 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 Yang suka cita yang diberkati Hari ini Katakan Amen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati